Trachea ini tersusun atas tulang rawan yang berbentuk C, jadi di trachea ini dia tersusun atas tulang rawan untuk mempertahankan trachea, itu tetap terbuka. Nah terdapat sel-sel di trachea ini juga terdapat sel-sel epitel bersilia dan juga terdapat sel goblet, jadi epitel bersilia ini dia berfungsi juga untuk menyaring udara dan juga mencegah adanya partikel asing yang berhasil lolos dari penyaringan di hidung, maka dia dapat ditangkap oleh epitel bersilia yang terdapat pada trachea. Dan juga ada sel goblet, sel goblet ini dia menghasilkan lendir yang juga bersamaan dengan silia yang ada pada epitel bersilia ini untuk menangkap sat asing ataupun kotoran ataupun substansi yang masuk bersama dengan udara. Nah, silia ini hanya bergerak menuju ke arah laring, dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama dengan udara pernafasan, sehingga apabila seseorang itu ada respons batuk, bahkan kalau seandainya makanan pun masuk, misalkan partikel makanan itu masuk ke dalam trachea, maka dia akan cenderung untuk ditangkap oleh sel epitel bersilia, sehingga menyebabkan seseorang itu memiliki atau membangkitkan respons batuk gitu, tersedak gitu. Nah, selanjutnya di trachea ini udara akan masuk, dia bercabang ke bagian bronkus. Jadi ada bronkus, dia bercabang dua karena paru-paru kiri sama kanan, jadi bronkus akan bercabang ke sebelah kanannya ini ya, ke sebelah kanan, kemudian dia bercabang ke sebelah kiri. Nah, di bagian dari setiap bronkus itu, dia juga akan bercabang-cabang menjadi sebuah cabang-cabang yang lebih kecil yang disebut sebagai bronchiolus. Oke, jadi bronkus dan bronchiolus dia merupakan cabang tenggorokan atau cabang trachea, sedangkan kalau bronchiolus merupakan cabang-cabang dari bronkus. Nah, setelah itu udara akan masuk ke dalam pulmo. Nah, di pulmo ini atau paru-paru, paru-paru itu pada manusia ada dua ya, ada dua. Nah, ada paru-paru ada dua bagian, pada paru-paru sebelah kanan yang dimana dia tersusun atas tiga lobus, dan juga ada paru-paru kiri yang tersusun atas dua lobus. Dia dipisahkan oleh organ jantung. Nah, di paru-paru ini dia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Apa itu alveolus? Jadi, alveolus itu merupakan kantung-kantung kecil pada paru-paru, yang dimana alveolus ini dia dibentuk dari sel epitel pipis lapis. Jadi, kenapa harus sel epitel pipis lapis? Ini berkaitan sama fungsi dari alveolus ini sendiri. Jadi, alveolus itu merupakan kantung kecil di mana terdapat atau dia merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Jadi, gas oksigen dia akan melawati, dia dari rongga alveolus, dia akan berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida dari pembuluh darah, dari pembuluh darah kapiler, dia akan berdifusi keluar dari pembuluh darah dan masuk ke rongga alveolus. Nah, di sini terdapat sel epitel pipis lapis, yang dimana memungkinkan terjadinya pertukaran udara ini. Nah, sel epitel pipis lapis ini dikenal juga sebagai endotelium. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh selaput, yaitu pleura. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi, di sini adalah alveolus. Masing-masing jadi ada alveolus ya. Alveolus setiap kantung. Alveolarsak. Kemudian, di sini adalah gambaran secara spesifik, dimana di sini ada beberapa tipe dari sel neumosid. Ada neumosid tipe 2 dan juga neumosid tipe 1. Kemudian di alveolus juga terdapat makrovac, yang dimana berperan dalam fungsi phagocytosis, fungsi imunitas. Jadi, makrovac ini dia memungkinkan terjadinya melindungi atau memakan partikel asing yang masuk bersama dengan udara. Nah, selanjutnya di sini yang paling penting adalah lapisan endotelium pada alveolus. Jadi, alveolus ini teman-teman bisa lihat bahwa dia sangat diliputi oleh banyak sekali pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini membawa darah, yaitu sel darah merah lebih khususnya, dimana sel darah merah ini akan melepaskan gas karbon dioksida ke bagian rongga alveolus. Sedangkan dari alveolus ini, dia akan melepaskan atau oksigen akan berdifusi memasuki sel darah merah yang terdapat di dalam kapiler pembuluh darah ini. Nah, dia akan melewati lapisan endotelium atau sel epitel pipis lapis. Ya, demikian. Jadi, alveolus ini dia memungkinkan terjadinya pertukaran gas antara karb oksigen maupun karbon dioksida, yang dimana akan kita bahas mekanismenya pada video pembelajaran lainnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat!